Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam renungan di pagi hari ini Kita akan memulai segala kegiatan kita di pagi hari ini Mari, sebelum kita melaksanakan semuanya Kita melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Nyata ya Tuhan Tuhan memimpin kami, melindungi kami, menjaga kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Bapak di dalam surga saat ini kembali kami akan belajar firmanmu Berkati kami semua Bapak kami boleh mengerti firmanmu Berkati hambamu yang terbatas ini agar boleh menyampaikan firmanmu Ampuni segala dosa kami Tuhan Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik Setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari sembak duri, orang tidak omiti buah arah Dan dari duri-duri, tidak omiti buah anggun Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran hatinya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Amin Firman Tuhan Tema renungan kita Setiap pohon dikenal pada buahnya Setiap pohon dikenal pada buahnya Ayat 43 dan 44 dalam pembacaan kita hari ini mengatakan Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari sembak duri, orang tidak omiti buah arah Dan dari duri-duri, tidak omiti buah anggun Dalam lukas pasal 6 ini, kita membaca urayan Tuhan Yesus mengenai hukum moral Dia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat Melalikan untuk menggenapi dan melengkapinya Perikob di ayat 37-49 Berbicara mengenai nasihat tentang keadilan dan ketulusan hati Semua perkataan Yesus dalam perikob itu Dapat kita baca dalam Injil Matius Sebagian dalam Matius pasal 7 Dan sisanya dalam pasal-pasal lain Bagian itu sering disebut khotbah Yesus di bukit Rangkaian ajaran Yesus kepada para muridnya Ditutup dengan ajaran yang mendorong pendengarnya Supaya hidup menghasilkan buah yang baik Itu merupakan tanda paling nyata Apakah mereka adalah murid sejati Yesus Yesus berkehendak dan berharap Bahwa perkataan dan tindakan para pengikutnya Akan sesuai dengan keadaan diri mereka yang sebenarnya Sesuai dengan keadaan hati mereka yang sebenarnya Yesus menganalogikan hati manusia dengan pohon Sedangkan perkataan dan perbuatannya adalah buahnya Orang yang baik Walaupun buah yang diserikannya mungkin tidak berlimpah Akan menghasilkan buah yang baik Sebaliknya Tidak ada pohon yang tidak baik Akan mendapat menghasilkan buah yang baik Karena dari sembah duri Orang tidak memiliki buah arah Dan dari duri-duri Tidak memiliki buah anggur Mungkin saja Ada yang mau menancapkan buah arah pada duri Dan menggantungkan buah anggur di sembah duri Tapi buahnya adalah palsu Jika buahnya baik Tentu pohonnya juga baik Jika perilakunya adalah kudus Sali dan tidak dibuat-buat Kita bisa berharap Bahwa orang itu adalah tulus di hadapan Allah Ya Setiap setiap pohon dikenal pada buahnya Yang baik selalu melahirkan yang baik Bapak ibu saudara-saudara Periksa hati di hadapan Allah Apakah aku sudah menjadi sebuah pohon yang baik Dan menghasilkan buah yang baik Apakah hidupku sudah memuliakan Allah Amin Firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami Terima kasih Rohul Kudus yang kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami Terima kasih Allah Terhitunggal Firmanmu yang kau sudah perdengarkan kembali di pagi hari ini Firmanmu hari ini Tuhan mengajak kami Agar kami senantiasa meriksa hidup kami Apakah hidup kami sudah seperti pohon yang baik Yang menghasilkan buah yang baik pula Apakah di dalam surga Hari ini kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami Kegiatan kami ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja Aku berkati kami dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan Anak-anak kami yang bersekolah Aku berkati mereka dalam menempuh pendidikan mereka Anak-anak muda kami Dalam pergumulan mereka dalam masa muda Melanjutkan pendidikan dan mencari pasangan hidup Bahkan mencari pekerjaan Engkau tunjukkan jalan terbaik pula mereka Masing-masing Memperdoa Bagi saudara-saudara kami Yang dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan ya Tuhan Yang berduka Engkau hiburkan hati mereka Orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Engkau kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Pendidikan sekeluarga Menjenis gereja Guru-urus sekolah minggu Pengurus-pengurus OIG Tuhan Berkati mereka semua Berikan kesehatan mereka kebijaksanaan Agar boleh melaksanakan tugas-tugas pekerjaan Dan pelayanan Engkau Berikan kepada mereka Masing-masing Kami menyerahkan pemerintah kami Dalam tangan kasih Tuhan Agar boleh memberintah kami Kebijaksanaan Seturut dengan kehendak Tuhan Seluruh pergumulan hidup kami Kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan Mempuni semua seral dosa kami Tuhan Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian renungan kita di pagi hari ini Semoga Tuhan senantiasa Memberkati kita semua Sialo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!